Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jumpa pada mahasiswa semuanya. Kita akan melanjutkan materi kedua yaitu mengenai analisis kompetensi dasar kurikulum PPKN maupun kurikulum Bahasa Indonesia tingkat satuan SMP dan SMA. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini diharapkan Anda mampu melakukan analisis kompetensi kurikulum mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP maupun di SMA. Analisis kompetensi dasar kurikulum PPKN SMP dan SMA tentunya sebagai acuannya untuk saat ini di era sekarang kita menggunakan acuan kurikulum 2013. Tujuan kurikulum mencakup empat kompetensi. Kompetensi yang ada dalam kurikulum tentunya mengacu kepada teori yang sering kita dengar atau kita pelajari yaitu menurut taksonomi Bloom. Menurut taksonomi Bloom ada kompetensi kognitif, kompetensi afektif dan kompetensi psikomotorik. Itu yang kita temui kata tersebut pada kurikulum sebelum kurikulum 2013. Untuk kurikulum 2013 kita mempunyai sebutan kata yang berbeda namun maknanya sama. Untuk sikap spiritual, sikap sosial itu masuk bagian dari afektif. Sedangkan pengetahuan itu masuk pada teori atau maknanya sama dengan kognitif. Sedangkan untuk keterampilan itu sama dengan teori yang dibahas di teori taksonomi Bloom yaitu mengenai psikomotorik. Jadi hanya persoalan pilihan kata yang berbeda namun tujuannya tetap sama. Artinya di dalam kurikulum 2013 ini lebih kepada penggunaan kata yang lebih denotasi, tidak kepada pilihan kata yang teoretis. Dalam kurikulum pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan maupun bahasa Indonesia itu sama. Tujuan kurikulumnya mencakup kepada empat kompetensi. Kompetensi sikap spiritual yang ada di dalam KI 1, kemudian sikap sosial yang ada di dalam KI ke 2, kemudian pengetahuan yang ada di dalam KI ke 3, dan keterampilan yang ada di dalam KI ke 4. Kompetensi tersebut harus dicapai melalui proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru bidang studi masing-masing, entah itu mata pelajaran PPKN maupun bahasa Indonesia. Banyak sekali metode-metode strategi pembelajaran yang guru bisa gunakan untuk mencapai empat kompetensi tersebut. Tinggal bagaimana guru tersebut mempunyai analisis yang bagus, memprediksi kira-kira metode atau strategi apa yang memang pas untuk mencapai empat kompetensi yang diharapkan oleh kurikulum. Jika dalam bahasa Indonesia untuk mencapai empat kompetensi tersebut bisa melalui contohnya berbasis teks. Jika kompetensinya sikap spiritual bisa disajikan mengenai tema-tema yang mengarah kepada spiritual atau kepada sikap-sikap yang mengarah kepada agama atau tema-tema yang ada di bacaan yang ada di dalam mata pelajaran PPKN yang mungkin bisa digunakan juga oleh guru bahasa Indonesia untuk bahan bacaan yang nantinya peserta didik bisa mengintegrasikannya dengan kegiatan yang nantinya mengarah kepada sikap spiritual. Atau berikutnya mengenai sikap sosial itu juga sama, jika dalam bahasa Indonesia itu menggunakan acuannya empat keterampilan yaitu membaca, menulis, menyimak, dan berbicara tentunya di dalam empat kompetensi tersebut di dalam sikap sosial itu harus ada unsur empat keterampilan tersebut. Tentunya metode pembelajaran atau strategi pembelajaran yang dipilih harus dipastikan metode yang bisa memunculkan empat keterampilan tersebut. Tentunya kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa memulainya atau nanti bisa mendesain pembelajarannya itu melalui berbasis teks. Banyak juga selain teks kita juga bisa menggunakan media-media yang mungkin lebih menarik seperti menggunakan cuplikan film yang ada di Youtube atau memutar film secara utuh yang ada dalam film atau CD gitu ya itu bisa menjadi komponen pilihan selain teks bacaan. Tentunya di dalam aktivitas pembelajaran, fokusnya adalah guru harus memunculkan empat keterampilan di setiap KD yang ingin dicapai di satu pertemuannya. Itu gambaran yang ada di pertemuan kedua. Tentunya nanti di dalam pembahasan lebih panjang atau lebih detail lagi kita akan bertemu di forum diskusi pada pembelajaran pertemuan kedua ini. Baik, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sehari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.